Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kita lanjut ya Podcast siang Sukses is for you Maaf tadi pagi ada sedikit acara Jadi terpaksa dipinjak siang Turut berduka cita ya Teman kita Pak Eko Tadi pagi ya kan Setelah meninggal dunia Minta doanya Pak Eko yang itu Yang kemarin kena get Ina lillahi Sudah sukses berarti Paling ini aku paling nyusul Amin Masalahnya itu 20 atau 500 diceluk pas rombol pas rombol kacau finalillahi pengasar Assalamualaikum ini lagi di lorong waktu di pondok ini lagi di pondok lagi di pamer kitab ini lagi mampir ke mau balik mampir dulu ke pondok di Jogja kan tadi tadi aslinya itu enggak inilah ditunda dulu kelasnya tapi kata mas Cami wah ini enggak bisa ini ini soalnya udah menyebar linknya akhirnya ya mampir dulu di pondok siap oke ya kita lanjut ini bocor nih bolong ini kita lanjut kemarin itu sampai berapa ya nature nya ya 30 30 25 ke 30 oh ya oh ya itu bisa melayar oke oke kemutar-mutar ya muncul kan muncul oke jadi kalau kelimpahan itu apa ya merasakan kelimpahan itu kan dosa ya atau mengalami perasaan berlimpahan itu dosa itu nature yang paling bawah baik itu kebanyakan menghasrati penderitaan akhirnya kalau yang ena-ena itu dikira nanti ini bakal dihukum sama Tuhan itu nature 25 terus kalau 30 gimana kalau 30 kemarin kalau 30 apati ya berarti apati 30 guilty rasa bersalah oh 30 ya apati 50 rasa bersalah kalau 25 itu kan ini ya bahwa mengalami keberlimpahan itu itu dosa besar gitu ya sebuah dosa kalau 30 jadinya gimana ini dikaitkan dengan keberlimpahan itu kan saya pernah dihukumkan ya saya sering dihukum ya itu saya sering dihukum ya kan ketika mengalami joy kan lebih ini lah ya daripada yang 25 itu bahwa mengalami joy itu dosa terus kalau 50 kalau 50 kan berarti saya tidak mampu mengalami atau saya tidak mampu mengakses atau ada semacam itu master ada semacam katup gitu hukum katup gitu master apa hukum katup itu ya setiap saya memulai memulai untuk apa namanya mendapatkan keberlimpahan maka saya harus kembali ke asa lagi sudah ada batasnya ada batasnya sudah iya itu bahwa mengalami keberlimpahan itu dosa jadi kan secara mekanisme dosa harus dihindari di restart di restart kembali iya itu 25 managernya 25 seperti itu makanya kemudian itu nature ini harus ditransformasi bukan dosa tetapi mungkin awalnya sering dihukum ketika saat mengalami joy langsung dihukum anak-anak lagi main-main dipukulin itu kan anak-anak ketika main kan mengalami joy energi joy kegembiraan terus dipukulin akhirnya apa itu secara silogisme secara silogisme berarti joy itu dilarang gitu gak boleh diakses seperti itu ya kan lalu kita naikkan lagi kelima puluh bahwa saya sebenarnya tidak mampu tidak mampu lagi mengakses energi joy ini kan lebih ini ya lebih saya tidak mampu lagi mengakses energi joy kalau 75 gimana 75 75 itu kan buka cita ya hilang berarti kan dia saya mampu mengakses energi joy kalau sama DE misalnya tapi DE udah pergi ya kan penyesalah apa ya sebuah sedihan sedihan itu saya hanya mampu merasakan joy ketika misalnya makan satu piring dengan DE kan banyak yang begini jiwa-jiwa yang penuh kesedihan ya kan itu 75 kalau kita lihat jadi kalau melihat progresif semacam ini itu lihat posisi dirinya posisi saya ini terhadap nature kan makin ke atas itu makin besar makin besar persepsi ya makin luas persepsi diri pertitul 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 Terus Apa 125 Gimana 125 125 Desair Desair itu Kan berarti Misalnya 125 itu semacam itu Bahwa Energi joy ini Saya rasakan ketika saya merokok Ketika saya makan Ketika saya bawa ojek Wah udah jadi ojek saya mau hidup Lagi mangi Jadi Dia mengal Tapi sebenarnya 125 ini Semacam Apa ya Pemujaan atas dunia materi Pemujaan Atas dunia Kebendaan Gitu ya Saya mengalami joy Kalau habis Minum oplosan Kayak gitu Saya mengalami joy Ketika Apa lagi Pokoknya ini dihubungkan dengan Kebendaan Kebendaan Bahagianya saya itu Kalau Main game Bahagianya saya itu Kalau Drakor 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 Ya Itu sebenarnya bukan joy Itu memuja Memuja Dunia materi Pemuja Kebendaan Dan itu Sebuah ilusi Besar Jadi dunia itu Kan seperti itu ya Orang kan Pontang-panting Mengejar dunia Itu kan Dalam rangka Untuk finding joy Tapi semakin Dikejar Semakin Dada Jadi 125 ini Energi Keinginan Hasrat Jatuhnya itu Tamak Tamak Kalau kita Salupkan Tamak itu ya Tamak itu kan Apa ya Ngarep-ngarep Ngarep-ngarep Mengharapkan Orang lain itu Memberikan Sesuatu Kepada Atau Mengharapkan Perolehan Dari Mengharapkan Perolehan Dari orang lain Itu kan 125 Itu kalau Bahasa Jakartanya Madu Mata duitan Ini awalnya itu Hasrat akan Eksternal Eksternal Hasrat eksternal Itu disini Dan yang perlu dipahami Semuanya ini Tidak salah Tidak salah Karena ini kan Proses progresif Proses jiwanya Proses jiwanya begitu Masa disalahin Yang bisa kita Lakukan itu adalah Menunjukkan Alternatif Selain Itu apa Jadi Setilanya itu Menunjukkan Alternatif Lain Selain Netures 30 30 Ini apa Nah Persoalannya Kalau Neture Neture Yang lemah Ini Dikaitkan Dengan Ayat Ayat Wah Itu berat juga Itu melampaui Karena Dihubungkan Dengan Ayat Dan Menutup Diri Dari Pandangan Lain Wah itu Bisa ditolong Tapi Sebenarnya Kalau Pakai peta Ini Kita bisa Bersikir Kritis Masa Iya Tuhan Sekejam Ini Misal Jadi Persoalannya Ini Adalah Ketika Misalnya Ayat Ayat Suci Itu Ditempelkan Pada Narasi Narasi Yang Sifatnya Itu Aslinya Kalau Kita Teliti Secara Keilmuan Itu Narasi Konflik Mestinya Kan Narasinya Narasi Cinta Ayat Suci Kok Ditempelin Pada Narasi Konflik Akhirnya Menjadi Kontraproduktif Dan Itu Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Agama Agama Itu Prinsipnya Amanu Wa Amilu Solihar Orang Beriman Itu Pasti Produktif Menghasilkan Amal Solihar Misalnya Orang Beriman Kok Kontraproduktif Itu Pasti Sesuai Dengan Diktum Diktum Dasar Amanu Wa Amilu Solihar Seserai Memakai Dalil Apa Tapi Diktum Jelas Kalau Iman Itu Mesti Dia Support Dengan Produktivitas Ya Kalau Orang Beriman Itu Cirinya Support Dengan Produktivitas Ya Ini kan Yang Perlu Di Apa Nama Yang Perlu Di Baca Disuarakan Orang Beriman Kok Malah Bikin Bom Loh Gimana Orang Beriman Menjadi Anti Dari Kreativitas Orang Beriman Menjadi Anti Dari Produktivitas Gimana Bikin Gedung Kan Kita Butuh Anggaran Berapa Katakan 10 Milyar Hanya Hancur Satu Jam Itu Kan Kontra 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 Produktif Gitu Gitu Nah Kadang-kadang Itu juga Ada Pembenarannya Iya Karena Itu Simbol Materialis Simbol Materialis Itu Bukan Materi Simbolnya Itu Kan Ya Di Kesadaran Masing-masing Materinya Itu Kan Tidak 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 Tingkat Kesadaran Materialis Itu Yang Harus Dilampaui Bukan Gedungnya Yang Dibom Kontraproduktif Seperti Itu Oke Ya Sore ini Kita Sampai Satu Dua Lima Satu Dua Lima Nah Nanti Kita Akan Ketemu Kalau Di Satu Dua Lima Ini Persepsi Itu Makin Luas Makin Besar Energinya Cuman Disitu Terjadi Ketidak Seimbangan Ketidak Seimbangan Akhirnya Itu Materi Itu Dipuja Tapi Lebih Bagus Daripada Yang Tiga Puluh Lima Puluh Yang Tiga Puluh Lima Puluh Ini Kelihatannya Kona Ternyata Penyakit Apa Kelihatannya Sabar 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 Ternyata Masokis Menghasrati Penderitaan Kalau yang Satu Dua Lima Menghasrati Materi Itu Gimana ya Sebenarnya Pada tingkat Ideal Itu Keduanya Itu Keduanya Itu Tidak Ideal Cuman Dari tingkat Energi Yang berpotensi Untuk berubah Itu Satu dua Lima Ini Asalkan Itu ya Misalnya ketemu Mertua Tajir Soleh Bisa berubah Untuk membedakan Anak Mengakses Energi Joy Atau Dia Ter Kena Satu dua Lima Itu Gimana Contoh Katanya Kalau Main Dia Sedang Mengakses Joy Kita Bisa Tahu Dia Mengakses Joy Atau Sedang Kecanduan Besok Kita Bahas Besok Dibahas Jadi Sore Ini Paling Kita Melihat Apa Kecenderungan Jiwa Itu Untuk Menghasrati Penderitaan Dan Menghasrati Materi Dan Itu Kan Ada Dalam Jiwa Masing-masing Itu Palingga Itu Dulu Poinnya Disini Kita Melihat Watak Jiwa Itu Watak Manusia Yang Tidak Seimbang Seperti Ini Tidak Seimbang Itu Dia Menjadi Korban Atau Dia Menjadi Pelaku Itu Dulu Ya King Ya Sore Ini Siap Mas Ter Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bang Aswa Terima kasih King Terima kasih Teman-teman Yang tidak Bersamai Kita Bertemu lagi Disini Assalamualaikum 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 Assalamualaikum